Hei hei hei, welcome back to your channel, a cup of beauty with me Astri Hari ini aku bikin cut crease, aku udah prep my skin dan aku pake foundation stick dari Napoleon Paradis Rencananya aku akan pake silly sponge, pretend it didn't work for foundation stick, maybe it's only work for liquid foundation But anyway, aku ganti pake beauty blender Seperti biasa, aku basahin beauty blendernya pake air Dan aku tap-tap supaya beauty blendernya stay in place dan gak kemana-mana, gak geser-geser I'm just taking my time Untuk eye makeup, aku pake all Kylie Bible contouring and highlighting palette It is such a beautiful-beautiful palette Dan aku ini pake warna paling muda sebagai base Dan aku baurin di seluruh kelopak mata Nah, untuk warna selanjutnya, aku pake warna yang agak lebih tua dari warna sebelumnya Aku baurin di bagian luar sebelah mata Sampai 3 per 4 Di bagian dalam mata Dan harus di atas lipatan mata Supaya cut crease-nya keliatan Jangan khawatir, kalau misalnya gak terlalu rapi Nanti kita akan bersihin pake concealer ya Nah, ini untuk warna terakhir, aku pake warna coklat yang paling tua Sebagai guidance, aku mulai dari titik terluar bagian mata di atas lipatan mata Terus aku bikin kayak garis itu sebagai panduan Supaya aku tau dimana aku harus bersihin pake concealer I'm just working my way through it Don't rush As I don't brush my eye makeup Karena aku pengen keliatan bersih Untuk concealer, aku pake LA Girl Pro HD Concealer Aku pake brush yang flat Supaya lebih rapih Ngebersihin eye makeup aku Baru aku ngebaurin ke seluruh kelopak mata bawah Lalu untuk bersihin dan supaya concealer-nya lebih rata Aku juga pake beauty blender You don't have to do this step But I just feel like it Seperti yang kalian tau, aku gak terlalu suka Ini warna hitam untuk bagian bawah mata Jadi aku pake warna coklat tua yang paling gelap Nah ini aku pake clay paint liner untuk eyeliner aku Aku mulai dari wing Karena aku gak terlalu suka cut crease yang nyambung dari eyeliner ke cut crease yang paling luar dari mata Makanya aku bikin punya gak terlalu heboh juga Supaya gak nyambung sama cut crease bagian luar Nah kata kuncinya Just breathe Jangan tahan nafas ya Pokoknya just keep on breathing into your winged eyeliner Aku pake concealer yang sama untuk bawah mata Karena aku ya lumayan punya eye bag sih Ya anak aku Mami aku bikin aku makan siang Makasih This is not distraction Ya dan ini setelah pake mascara dan lashes Untuk baking aku pake Benai Colorless Natural Set Aku suka baking untuk camera Karena keliatannya jauh-jauh lebih bagus Walaupun sebenernya gak untuk everyday makeup ya Karena muka aku bulat Jadi aku pengen keliatan kayak ada tulang pipi gitu Dan karena hidungku pesek Aku pengen agak lebih mancum Jadi aku sekalian baking dan highlighting dan contouring my nose Untuk contour dan highlight aku pake Australis I'm just taking my time here Karena aku pengen hidung aku keliatan lebih tajam Jadi sabar Jadi sabar Oh Things I do in front of the camera Yeah sometimes I do stupid things Sambil nunggu baking Aku boleh dong cek handphone And then I brush it off with powder brush You can literally do any big brush you have And then aku contouring di pipi dengan contour palette yang sama dari Australis Ah Anastasia and Nicole glow kit This is amazing I love 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 this product Dan untuk terakhir aku pake lipstick dari Givenchy It's not a matte lipstick It's just regular lipstick And that's it for this video I hope you enjoy this video Don't forget to like and subscribe And thank you for watching See you very soon Bye 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 Bye